Jumat malam 396 ribu surat suara yang digunakan dalam pemilihan wali kota telah tiba di KPU. Selanjutnya pihak KPU akan mensortir dan melakukan pengecekan surat suara, yakni memastikan jumlah dan kondisi surat suara. Jumat malam surat suara untuk pemilihan wali kota Jambi 26 Juni mendatang telah tiba di KPU. Surat suara dibawa dengan menggunakan mobil box dan diamankan di kantor KPU Kota Jambi. Komisioner KPU Kota Jambi Abdul Rahim mengatakan jumlah surat suara yang tiba sesuai dengan pesanan, yakni 396.356 lembar. Dengan rincian 17 kotak dikali 2.000 lembar, dan 1 kotak berisi 2.000 lembar untuk pemungutan surat suara ulang. Rahim mengatakan surat suara tiba menggunakan mobil yang juga mengangkut surat suara 4 daerah, yakni kerinci, Merangin, Kota Jambi, dan Kota Padang. Selanjutnya, pihak KPU akan melakukan sortir dan melipat surat suara, yakni memastikan surat suara dalam keadaan utuh dan tidak cacat. Jika terdapat kekurangan jumlah surat suara yang utuh, KPU akan segera menghubungi pihak perusahaan pencetak untuk segera mencetak kembali, sehingga hamil tujuh pemungutan suara telah dapat didistribusikan ke setiap TPS. Surat suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jambi tahun 2018 sudah sampai di KPU Kota Jambi, sesuai dengan orderan kita yaitu berjumlah 396.356, terdiri dari 197 kotak yang berisi 2.000 per kotak, ditambah satu kotak 356. Kemudian satu kotak lagi untuk PSU yang berjumlah 2.000 lembar. Untuk selanjutnya? Nah, untuk selanjutnya, surat suara ini kita akan sortir lipat untuk mengetahui apakah isi kemasan yang sudah dipakai ini semuanya utuh dan tidak cacat. Ketika kita temui ada yang rusak, cacat, itu nanti kita laporkan ke perusahaan untuk dicatak kembali. Mika Pistaria, Cek TV melaporkan